Kembali di Live Update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Polisi melakukan autopsi tiga jenazah, ibu dan kedua anak kembarnya yang tewas di dalam kamar di Kejahmatan Lubuk, Pakam, Kabupaten Diri Serdang, Sumatera Utara. Hasil autopsi sementara diduga kuat, ketiganya tewas lantaran menenggak minuman beracun. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Freddy, wartawan dari Tribun Medan yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, halo Deo dan juga Pak Mirsa. Jadi memang dua hari yang lalu itu ada ibu dan kedua anaknya yang tewas karena diduga menenggak racun yang telah dicampurkan ke dalam es kopi yang mereka pesan sebelumnya diduga melalui ojek online. Jadi berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan tiap rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumut, hasil sementara itu diduga kuat karena memang mereka itu meminum racun, racun hama yang dicampurkan ke dalam kopi. Dan dari hasil penyelidikan sementara, polisi juga menemukan bekas makanan dan bekas es kopi ya, atau kap plastik es kopi. Dan sampai saat ini polisi juga masih terus menyelidiki penyebab pasti dari tewasnya ibu dan dua anak kembarnya itu, Dea. Baik, timurus untuk lebih detailnya lagi, rekan Freddy juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Rumah Sakit Bayangkara, TK2B dan Kompas Nelson Situmurang. Selengkapnya kami tampilkan. Pemeriksaan toksikologi namanya, pemeriksaan toksikologi yang dilakukan di laboratorium forensik Polda, Sumatera Utara yang ada di Polda. Jadi itu mungkin rekan-rekan yang bisa kami sampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan otopsi untuk tiga jenazah, seorang ibu dan dua orang anak yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara pada jam 21.47 waktu Indonesia bagian Maret. Demikian. Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, jenis racunnya, Pak? Kalau untuk jenis racunnya, kami tidak boleh berandai-andai. Kami masih menunggu hasil dari temuan dari laboratorium forensik. Laboratorium forensik Polda seperti itu dan hasil komunikasi kami pun dengan penyidik dugaan sementara meminum racun. Dan penyebab kematian belum juga bisa kami simpulkan karena masih berlangsung dokter forensik yang melaksanakan otopsinya masih menunggu hasil penyidik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.